Banjir yang menggenangi ruas jalan di kota Mamuju dimanfaatkan oleh puluhan anak-anak untuk mengais rejeki dengan menjadi mekanik dadakan bagi kendaraan yang macet di tengah genangan banjir. Pendapatannya pun lumayan, setiap kendaraan roda dua yang diperbaiki mereka mendapat upah sebesar 5.000 rupiah. Dalam beberapa hari terakhir ini sejumlah ruas jalan di Kabupaten Mamuju tergenang banjir. Banjir terparah terjadi di jalan Soekarno-Hatta di mana ketinggian air mencapai 70 cm hingga membuat puluhan kendaraan macet akibat kemasukan air. Kondisi ini dimanfaatkan oleh puluhan anak-anak untuk mengais rejeki dengan menjadi mekanik motor dadakan atau sekedar membantu pengendara untuk mengevakuasi dan mendorong kendaraan terjebak macet di tengah genangan air. Dengan bermodalkan obeng, bocah-bocah ini mengeluarkan air dari saringan kendaraan roda dua yang kemasukan air. Setiap kendaraan roda dua yang diperbaiki mereka mendapat upah sebesar 5.000 rupiah. Berapa motor sudah kau perbaikin? Sudah 5 motor? Matinya kenapa itu motor? Nah masuk ke saringannya air. Busi dan saringan. Oh busi dan saringannya masuk air di? Iya. Sudah berapa kau dapetin ini? Sudah 15. 15.000? Iya. Dari pagi? Dari pagi. Untuk diketahui jalan ini sendiri memang sudah menjadi langganan banjir setiap kali hujan ras turun. Selain mengenangi ruas jalan, banjir juga kerap meluber ke pemukiman dan menggenangi rumah warga. Di sini sering banjir Pak? Ya itu biasa kalau yang penting hujan, banjir. Sudah berapa kali di sini banjirnya tahun ini? Sudah tiga kali ini lalu. Sudah tiga kali ini? Tiga kali. Ketinggian airnya di sini Pak sampai berapa? Sampai satu meter. Sampai satu meter? Iya. Buruknya sistem drenase serta saluran pembuangan yang sangat sempit ikut memperparah keadaan. Warga berharap pemerintah segera membenahi drenase yang ada agar aktivitas warga dalam kota Kabupaten Mamuju bisa berjalan lancar. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.